Budaya akan menonton sampai selesai, jangan di skip ya, agar tidak timbul kesalahpahaman dari isi video ini. Komenlah dengan kata-kata yang baik agar dapat pahala. Selamat menonton! Komenlah petaka, bencana dan balak, serta berbagai macam penyakit. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Oke guys, disini ada sebuah rukasan daripada kakauan sekalian. Ayuh, kenali siapakah penyimpan rahasia Nabi? Merangkap, think, thanks, dan memiliki dua warga negara. So, jom kita tengok videonya. Ini daripada channel Badlisya Alauddin Official, yaitu Ustadz Badlisya Alauddin Official. Nah, jangan lupa untuk di-subscribe guys, support terus Ustadz Badlisya, agar kita mendapatkan pahala karena menyokong dakwah-dakwah beliau. Oke, langsung saja guys, kita play videonya. Let's go! Apa istimewanya dia ini? Pertama, Huzaibah bin Yaman ini, dialah satu-satunya sahabat Nabi yang digelarkan sahibu sirri Rasulullah. Allah. The keeper of the secret of the messenger of Allah. Dia adalah penyimpan rahsia Nabi. Orang lain tak dapat gelaran ini. Allah. Macam kita kan, kalau istana negara, dia ada jawapan penyimpan mohon besar. Raja-raja. The keeper of the ruler seal. Macam Huzaibah ini, dia macam penyimpan mohon besar untuk Nabi kita. Dan dia menyimpan rahsia banyak. Terlalu banyak rahsia yang dia pegang. Orang lain tak tahu, dia je tahu. Nabi sangat percaya kepada dia. Khususnya, dia ini memiliki senarai nama penuh orang-orang munafik di Madinah. Dia ada senarai. Tapi dia ini sangat kuat pegang rahsia. Biar pecah di perut, takkan pecah di mulut. Selepas Nabi wafat, Huzaibah radiyallahu anhu ini, sering didatangi oleh para sahabat, termasuk khalifah, untuk mereka nak kenal siapa orang munafik. Tapi Huzaibah taubat tak cerita. Dia sangat kuat pegang rahsia. Pernah sekali, Omar Al-Khattab radiyallahu anhu, dia nak buat selamatkan. Siapa staf pejabat dia, di pejabat khalifah, yang masuk kategori munafik. Wa sa'la Umar, afi'umma li ahadun minal munafikin. Wahai Huzaibah, di pejabat khalifah, pejabat saya ada tak? Game munafik. Jawab Huzaibah, na'am. Ada? Oh. Kalau man huah, Omar tanya, beritahulah siapa. La azkuru. Tak ingat pulak. Dia jawab begitu saja. Ada munafik di pejabat kawan? Ada? Ada. Siapa dia? Oh, tak ingat pulak siapa. Dia sahaja malas beritahu. Allah. Maka, untuk Sayyidina Omar nak tahu, siapa di kalangan staf dia, ataupun orang Madinah, masa itu dia ni munafik, ataupun tidak, Omar akan buat satu cara. Kalau orang-orang ni meninggal, Huzaibah tak pergi, munafiklah orang tu. Kalau Huzaibah pergi, ra'i urus jenazah sampai habis, ok, line clear. Tapi kalau dia tak pergi, orang beritahu tu meninggal lah. Ok, dia buat bodoh, munafiklah tu. Sampai begitu, Omar Al-Khattab terpaksa buat muslihat begitu. Sampai habis, ok, line clear. Tapi kalau dia tak pergi, orang beritahu tu meninggal lah. Ok, dia buat bodoh, menafiklah tu. Sampai begitu, Omar Al-Khattab terpaksa buat muslihat begitu. Allah. Umar kalau dia tengok, Huzaibah semayan jenazah ni, barulah dia semayan. Kalau Huzaibah tak berjaya, dia pun tak berjaya. Wa'il lam yahdur Huzaibah salatu alaih, lam yahdur Omar. Omar tak akan datang. Kalau Huzaibah tak datang. Huzaibah ni kata ulama, dia ada satu bakat, satu, ni gifted lah, Allah Ta'ala beri kepada dia. Dia pandai, baca muka orang. Ini gifted tuan-tuan, tak boleh reka-reka. Dia nengok orang, dia tahu karakter orang. Ini dia panggil ilmu malamih. Malamih ni, ilmu ni Allah beri kepada orang tertentu. Ilmu malamih ni sangat mustahak. Dulu saya tak percaya sangat ilmu nengok muka ni. Sebab bagi saya, kita tak boleh judge orang daripada cover dia. Don't judge a book by its cover. Jangan nilai sebuah buku berdasarkan kulit buku itu. Tapi rupanya ilmu malamih ni wujud. Dan ada setengah agensi penguat kuasa, mereka memang perlu kepada ilmu malamih ni. Khususnya dalam nak buat siasatan, soal siasat. Saya pernah tanya kepada SPRM. Kata, Abang, macam mana awak boleh tangkap orang, suspek. Bila awak panggil dia bagi keterangan, terus awak tahan. Maksudnya, orang tu membetul ada pertuduhan. Macam nak terror sangat. Dia kata, Ustaz, kita orang ni SPRM ni lama dah buat kerja. Sampai satu peringkat kita orang ni, tengok muka orang, kita tahu muka rasuah. Rupanya, muka ni ada muka rasuah. Muka nak duit tu ada. Macam mana awak dapat ilmu tu? Entahlah, Ustaz, pengalaman. Experience. Macam ke geng-geng pengatkuasa, pejabat agama. Dia orang kalau buat rondaan, di tepi-tepi pantai di Kuantan ni, kan muda-mudak muda lah. Macam kitalah muda-muda dulu, berlating bagai. Letak tepi pantai, duduk dalam kereta. Benda buat berdua. Buna-buna ajak lah. Agak lah kita sangka baik. Zikir agak berdua. Orang-orang pengatkuasa ni, dia tengok kereta, dia tahu. Ini dah kahwin ke belum kahwin? Saya pun heran. Macam mana awak tahu? Mana bila dia singgah je, ketuk pintu, mentok IC, biasa tak kahwin orang itu. Terror dia. Ini bukan sekat jarang. Ini dia panggil bakat lah. Malam eh. Dia boleh kenal muka orang. Saya ingat tuan-tuan pun boleh kenal. Kalau dekat traffic light, pandang ke kanan kereta, kereta jump tak kahwin lagi ni. Tengok, dah kahwin. Macam mana kita boleh kenal? Experience. Kalau ngineng gitu orang puan, duduk dengan lelaki belum kahwin lah tu. Kalau seorang pandang sana, seorang pandang sana, dah kahwin lah tu. Seorang kita kenal. Jadi, Huzaipah ni, kemampuan dia begitu luar biasa sekali. Dan yang kedua Huzaipah ni, kalau tuan-tuan jumpa hadith, nama dia keluar, dia ni diaktirah sahabat Nabi paling setia. Paling setia. Dia ni masuk di dalam think tank Nabi. Sahabat Nabi ni ramai, seratus ribu. Jadi, daripada seratus ribu orang, dia ada pula, the creamiest among the creamier. Yang dia punya inner circle Nabi. Inner circle lah kita panggil. Jadi, orang yang inner circle ni mahal. Hatta kalau kita tengok orang besar-besar pun, menteri besar ke, Perdana Menteri ke, ke bawah dulu tuanku ke, dia ada inner circle dia. Dan orang inner circle dia, tak mesti orang ada jawatan. Tak mesti. Orang yang duduk dalam think tank dia. Orang yang boleh beri pendapat. Orang yang siang malam dengan dia. Mana-mana orang politik ke, pemimpin ke, Nabi pun dia ada inner circle dia. Dan salah seorang daripada orang yang duduk dalam think tank dia ni, adalah Huzaifah bin Yaman. Nabi pernah sebut, kata Sena Ali, kata Sena Ali dalam satu riwayat. Nabi pernah sebut, Ali dengar, tidak ada Nabi sebelum aku, kecuali setiap Nabi tu, mesti Allah kuniakan kepada dia, sab'ata rufaqa. tujuh orang sahabat setia. Adam, ke Idris, Nuhud, Salah, Ibrahim. Semua mesti ada tujuh sahabat setia. Yang mana kata Nabi, mereka ini, rufaqa, nujabak, wuzara. Tujuh orang ini sama ada statusnya sebagai kawan, ataupun orang pilihan, atau menteri. Tiga, tujuh orang ini. Tetapi kata Nabi, wa inni u'titu arba'ata asyar. Tetapi saya special. Allah kuniakan kepada saya, empat belah orang special. Ting-Teng, UTK, Vek 69, Vek 69, GGK. Saya ada empat belah orang, kata Nabi. Iaitu Hamzah, Ja'far, Ali, Hassan, Hussein, Abu Bakar, Omar, Miqdad, Abdullah bin Mas'ud, Abu Zhar, Huzaifah, Salman, Ammar, dan Bilal bin Rabah. Radiyallahu anhum ajma'in. Hadith riwayat, Imam Ahmad. Jadi empat belah orang ini, inner circle Nabi. Jenis orang yang Nabi panggil, tanya, macam Hatta, menteri besar ke apa ke, kalau ada benda tertentu, kita nampak dari segi ranking, ada ex-co, ada ketuk-ketuk jabatan. Itu yang official. Dia ada juga inner circle dia. Yang mana kadang dia akan rujuk, nak tanya. Hatta kadang nak susun, nak buat jawatan ex-co. Siapa jadi ex-co ni. Dia ada orang yang akan beri pandangan. Dan orang ni mungkin bukan orang-orang yang ada jawatan pun. Ni orang panggil think tank, inner circle dia. Dan Nabi ada empat belah orang. Jadi tu, istimewa yang kedua, Huzaipah. Bukan calang-calang orang. Daripada seratus ribu sahabat. Yang ketiga, Huzaipah ini, dia ni intelligent, special brand. Dia ni orang kepercayaan Nabi sebagai MIO, Vat 69, intelligent, special brand. Dia ni zaman Nabi, dia James Bond. Bahasa muda. Bukan J-Bond. James Bond. J-Bond tu, Abdullah bin Ubay. Itu J-Bond. James Bond, ini adalah Huzaipah bin Yaman. Pernah sekali, dalam satu riwayat, berlaku perang khandak. Perang khandak. orang-orang musyriki Mekah, dia dah datang dah ke Madinah nak serang. Jadi, Salman Al-Farisi dah cadangkan buat parik bagai-bagai. Jadi, Nabi masa tu, dia nak dapatkan maklumat apa cerita musuh di lapangan. Sebab, bila dah buat parik, kita tak tahu apa yang berlaku di sana. Jadi, Nabi ketika itu, dia panggil pasukan dia, Kata sahabat, Nabi tanya, siapa antara kamu semua, yang boleh menyusup, masuk ke dalam tentera musuh, buat check. Dia tengah buat apa? Ration-nya berapa, makanan berapa, senjata berapa, buat laporan. Kalau siapa yang pergi, aku doa ke orang tu, masuk surga. Tapi, kata sahabat, Fama kama rojulun. Seorang habuk tak bangun. Semua mikir, hehehe, hehehe, ini masuk kawasan musuh ni. Nak dapat maklumat, jadi James Bond, masuk kawasan musuh. Seorang habuk tak bangun. Fama kama rojulun. Seorang habuk tak bangun. Sama salat Rasulullah awian minal lain. Kemudian, Nabi pun semayang, semayang tengah malam. Kemudian, Nabi pusing lagi tanya, siapa yang boleh masuk ke kawasan musuh, cek berapa kekuatan yang dia ada. Seorang habuk tak bangun. Tapi, kata ulama, mereka bukannya engkar. Fama kama rojulun minal qawm ma'asyiddatil khawfi wa'asyiddatil ju'i wa'asyiddatil bardi. Mereka tak dapat nak pergi sebab pertama, takut. Nak jadi James Bond, ni bukan senang. Eh, tuan-tuan, masjid kita ni ada special brand. Kena special brand ni kita kena. Tapi ingat, senang nak jadi special brand. Hamun ni duduk di masjid negeri ni. Alah, masjid ni aku tak daya lah dengar. Ceramoh, siap semayang. Letih. Jadi special brand. Hak punya moh jadi orang gila, tak gira lagi. Letih satu kerja. Hari-hari kena make up jadi orang gila. Penat tuan-tuan. Penat. jadi tak semua orang ada kekuatan jadi special brand. Kemudian, kata para ulama' lagi, syiddah teljuk. Masa tu pula, umat Islam sedang lapar. Betul. Ramai yang tak ada makanan. Dan, musim tu pula, ketika itu, syiddah telbardi. Musim sejuk. Macam sekarang ni, bulan dua, ataupun bulan satu, bulan dua belas, Madinah kan sejuk. Betul. Puan-puan yang buat ziarah Madinah hujung tahun. Winter. Pakai jeket gismayah. Itu baru pergi masjid. Ini tengah badan pasir. Sejuk. Jadi tak ramai orang pergi. Maka bila Nabi tengok, tak ada seorang pun bangun. Falam malam yakun ahadun da'ani Rasulullah. Bila tak ada yang manggih, Nabi pun memanggil Huzaipah. Falam yakun li budan minal qiyami hina da'ani. Ketika itu, kata Huzaipah, aku bila Nabi dah setitahkan bangun, aku terus bangun je. Tak adalah aku nak beri mikir air kalau mati lagi macam mana ni. Faqallah. Nabi sabda pada aku. Ya Huzaipah, fazhab, fadkhul fil qawmi, fanzur maa yaf'alun. Mu pergi ke kemah musuh, duduk di tengah mereka, tengok apa dia buat, apa dia cakap, apa semua rekodkan. Wala tuhaddisanna syai'an hatta taktiana. Dan semua laporan itu, jangan cerita kepada siapa-siapa, melainkan report terus pada aku. Mana tak payah nak cerita kepada Omar, kepada Ali, tak payah. Report direct pada aku. Dia kata, beres. Ini jenis panglima pancun tak bertanya. Pergi ya, apa nak jadi-jadi ya. Dia masuk, cari maklumat berapa-berapa-berapa. masa dia tengah duduk tu, musuh perasan. Musuh kata, saya rasa dalam kem kita ni ada perisik masuk. Jadi kita hati-hati, sila pastikan orang sebelah kita itu adalah betul-betul peor daripada Mekah. Tolong cek sekarang. Huzaipah ni orang cerdik. Belum sempat, orang sebelah tanya dia, dia tanya dulu orang sebelah. Mu daripada mana? Orang tu ngelabok, eh kawan pada Mekah, kampung sekarang. Berayah bawah, ni clear-clear. Dia tak payah tanya, sebab dia yang tanya. Dia cerita. Dia dapat kumpul maklumat, dan kita tahulah, perang khandak tu kita menang. Betul. Ini Huzaipah. Beber tu ketika dia jumpa Nabi, Ya Rasul, saya ni jadi keliru. Bapa pulak? Saya ni kira ansar ke muhajirin? Bapa muhajirin? Bapa muhajirin? Saya ni bukan orang sini yang sebenarnya. Ayah saya orang Mekah. Pindah ke sini. Saya lahir di sini. Tapi darah-degen saya, saya mesti ikut ayah saya. Saya orang Mekah. Dia kata Nabi, ke awak lah nak jadi orang mana? Saya nak jadi orang ansar lah. Dia kata, takde2 warga negara. Dia special. Allahumma sallallahu alaihi wa sallamu alaihi wa sallamu alaihi wa sallam macam mana seronoknya hidup di masa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dan kita sangat sekali berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allahumma 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 sallallahu alaihi wa sallam oke guys terima kasih dah tengok video ini sampai selesai semoga menambah wawasan kita dan pengetahuan kita bahwa begitulah cara menyimpan rahasia rahasia seorang sahabat rahasia seorang yang mungkin kita cintai gitu kan jadi memang betul-betul lah kita kena tiru ya daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam iaitu penyimpan rahasia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam jadi marilah kita tiru ya bagaimana cara menyimpan rahasia yang betul pecah perut mula pun tak pecah macam tu jadi sebagaimanapun kalau memang itu rahasia jadi memang kita kena rahasiakan jangan sampai istilahnya memilih orang oh kalau ke ini tak apa kalau ke ini tak apa tak boleh ya kalau orang cakap eh rahasia tau jangan bagi tau siapa siapa itulah kita pegang ya rahasia itu jangan sampai terlepah jangan sampai kita ungkapkan jangan sampai kita bicara dengan orang-orang yang memang betak memang tak diizinkan daripada yang penyampaiannya itu sendiri oke terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai apabila ada salah kata mohon dimaafkan sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati